Absen dulu ya Kau bisa tahu kita banyak yang kejombolan Tau kelihatan kok Kasih tahu enggak ya Ya Clarissa Glory hadir Ya enggak pergi keluar kota Clarissa Glory hadir Clarissa 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 Glory hadir Clarissa Glory hadir Siapa itu Itu grade 1 Mister Itu grade 1 ya grade 2 Grade 2 Yoh sorry sorry Angelina Vicky Utami Mister Angel kok sekarang sekarang masuk kenapa loh Mister Enggak Angelina enggak masuk ya sekarang langsung berarti Calvin 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 Oh Calvin Dia tadi hadir Tapi sekarang enggak Oh Calvin tadi hadir Terus kemana sekarang Enggak tahu Enggak info Enggak info Enggak info Enggak ikut Pas musik Enggak maksudnya dia mau kemana gitu enggak info Pas matematik dia ada Pas matematik dia ada Ada Oke Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Dania Hadir Mister Oke Eve Kristabel Hadir Mister Greslin Hadir Mister Geremy Ardo Mister Jessica Jessica sama Mister Arnie Joss Joss Manuel Hadir Mister Hadir Mister Kasih Hadir Mister Lucy Ada Mister Maxwell Maiki Ada Mister Thank you Quince Ya Quince Adelie Ada Mister Okay Okay Stanley Kempia Kempia Ada Mister Thank you Trepis Trepis Kiona Ada Mister Ada Mister Ada Mister Yowel Ada Mister Oke berarti yang belum Trepis Ada Mister Andri di screen ku Apa? Ada Mister Andri Trepis sama Kelvin Kelvin ya Kelvin ya Kelvin yang belum Masuk ya Tapi masuk Tapi dia Oke Oke Ya Kita save dulu Wah ini rumahnya Yowel ini Main team ya kamu sekarang Tidak Tidak Ada Pertanyaan kah kamu dalam materi-materi yang kemarin? Tidak Kalau tidak ada, mari ini Mitter mau ajarkan materi yang penting Yang belum ada dalam buku musikmu Yaitu tentang lagu wajib, lagu nasional, lagu perjuangan, dan lagu daerah Jadi kamu harus bisa membedakan apa itu lagu Jadi lagu wajib dan lagu nasional Perhatikan sekarang Mitter akan share dulu untuk lagu wajib Lagu wajib dan lagu nasional Apa yang kamu tahu tentang lagu wajib maupun lagu nasional? Lagu nasional kan lagu yang banyak dikenal orang Indonesia Tapi kalau lagu wajib Wajib? Wajib itu harus Lagu harus Jadi lagu yang maksa-maksa gitu Lagu yang maksa-maksa Lagu yang harus-harus gitu ya Lagu yang maksa-maksa Harus tak ketar gitu Pak Lian Harus Pokoknya ada kata harusnya Harus ada kata harusnya lagu pamanku datang itu lagu apa lagu pamanku datang itu itu lagu mudik itu ya jadi pamannya datang dari luar kota dia mudik ke kampung halaman lagu pamanku datang nanti kamu nyanyinya lagu mamanku datang aja dengan pamanku datang ya lagunya abang tukang bakso lagu apa itu repot lagi tuh lakunya orang nah perhatikan sekarang sekarang fokus lagi ke masalah lagu wajib dan lagu nasional kalau lagu nasional sih ya kayak garu jaman casinya terus tapi pun tak kuat nah sebelum kita akan jelasin kita akan sejarah musik tentang sejarah musik bagaimana ini sejarah musiknya ini ya perhatikan sejarah musik pertama kali muncul ya musik pertama kali muncul adalah berupa suara manusia tanpa iringan instrumen jadi musik pertama kali muncul itu berupa suara manusia jadi manusianya itu pakai suaranya itu membentuk musik berarti drum jadinya big box ya itu kalau sekarang ini ya kalau jaman dulu zamannya purba masa-masa yang dahulu tuh orang itu kalau apa namanya membuat musik pakai mulut jadi bye-bye gitu nah biasanya digunakan dalam pacara adat pertemuan acara keagama nah kemudian pada masa pertemuan pertengahan abad zaman Yunani mengalami perkembangan musik itu dimana Paus Geogre Sagung ini membuat teori musik ya jadi musik mulai dibuat teorinya oleh Paus Geogre Sagung termasuk juga disitu ada Musa ada Bastian das ya ada COVID-19 nah COVID-19 sekarang ini ya itu nah jadi itu tentang lagu teori musik dimunculkan di masa pertengahan abad nah dalam buku lagu daerah tahun 2012 karya Siti Rohani abad 19 muncul rasa kebangsaan di setiap negara di tiap-tiap negara itu mulai muncul rasa kebanggaan atau rasa kebangsaan sehingga mulailah masing-masing bangsa itu membuat lagu untuk apa namanya bangsa merasa kebanggaan untuk menjadi kebanggaan dari negara tersebut termasuk Indonesia supaya nanti begitu mendengarkan lagu itu oh ini lagunya bangsa Indonesia kalau lagu lost all itu tahu kamu enggak ah pinter deh jangan gitu buat tahu ya jadi lagunya diketahui itu lagu lagu tentang kebangsaan ya jadi itu untuk menceritakan tentang bangsa Indonesia nah di Indonesia kita sering menyanyikan lagu-lagu kebangsaan baik kita sekolah saat ini maupun di acara-acara formal nah tapi banyak yang kita enggak mengerti perbedaan antara lagu nasional dan lagu wajib tadi Yuel bilang lagu nasional itu lagu yang dikenal banyak orang tapi kalau lagu wajib itu lagu yang harus-harus gitu ya itu adalah lagu wajib nah seperti apa penjelasannya coba kita perhatikan lagu wajib yaitu lagu wajib atau kebangsaan adalah lambang negara yang menjadi persatuan dan kebanggaan masyarakat Indonesia dan dinyanyikan di acara kenegaraan penting ini lagu wajib itu harus dinyanyikan di acara kenegaraan kalau ada tamu negara itu lagu wajib harus dinyanyikan atau di acara-upacara bendera lagu nasional dinyanyikan kapan? ha? lagu nasional berarti dinyanyikannya kapan? nanti ya ini sekarang kita lagu wajib dulu nah sekarang perhatikan Yuel tadi bilang lagu wajib itu lagu paksa lagu wajib lagu paksaan ya lagu wajib ya membeli sejarah atau latar belakang yang sama namun lagu wajib merupakan lagu yang wajib ini bukan dipaksakan wajib dinyanyikan oleh seluruh warga negara Indonesia ya bisa dikatakan dipaksa juga bisa jadi harus dinyanyikan dan harus dikuasai oleh seluruh warga negara Indonesia termasuk kamu semuanya jadi kamu harus menguasai lagu wajib yaitu lagu Indonesia Raya Ciptaan B.R. Suprasman yuk lagunya gimana? lagu Indonesia Raya yuk coba nyanyikan lagu Indonesia Raya ya lagu wajib lagu wajib ini diatur dalam undang-undang perhatikan nih lagu wajib ini diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera bahasa lambang negara dan lagu kebangsaan makanya kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya atau lagu wajib itu tidak boleh sembarangan nah hukumnya itu ada hukumnya soalnya contoh misalkan bendera merah putih ini diinjak-injak oleh teroris maka bangsa Indonesia akan marah karena itu merupakan kebanggaan Indonesia ini samanya menginjak-ninjak bangsa Indonesia termasuk lagu kebangsaan kalau lagu kebangsaan itu dinyanyikan dengan sembarangan berarti bangsa Indonesia samara karena ini lagu kebangsaan yang sudah diatur oleh undang-undang nomor 24 kalau dulu dulu untuk para berani kok berani undang-undang itu apa mister undang-undang itu peraturan undangan mister jadi ini ada yang mengatur dalam undang-undang nomor 20 kayak sama aja kalau kamu mungkin ingatnya undang-undang dasar tahun 1945 yang menyatakan itu kan nah ini undang-undang nomor 24 ini mengatur tentang lagu kebangsaan Indonesia Raya jadi dalam menyanyi ini kamu harus tidak boleh sembarangan harus dengan sikap tempurna harus dengan apa namanya menyanyi dengan benar tidak boleh dengan sembarangan apalagi sambil joget-joget yang tidak karu-karuan itu tidak boleh harus sudah diatur sama undang-undang nanti dikira pelecehan nanti kamu nanti ya jadi kalau menyanyikan lagu wajib upayakan menyanyi dengan benar karena sudah diatur oleh undang-undang nomor 24 tahun 2009 mister 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 ada in love mister ada bonika bergerak sendiri bisa aku bisa apa lagi hehehe 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 ada yang mau tanyakan enggak ada mister mister kok undang-undang ada nomornya hehehe mister kok undang-undang itu ada nomornya 2009 undang-undang nomor 24 tahun 2009 ya mbak 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 nomornya itu dibuat apa mister untuk menunjukkan kalau nomor 24 itu itu peraturan tentang undang apa lagu-lagu kebangsaan lambang negara bahasa Indonesia juga bendera ya nanti yang nomor 20 sudah beda lagi oke Jeremy ya yang tertib nanti kalau mau tertib nanti dapat pengurangan nilai ya oke berikutnya setelah lagu wajib kita akan belajar tentang lagu wajib ini ciri-cirinya yang pertama adalah tujuannya menanamkan sikap cinta tanah air nasionalisme kepahlawanan dan rela berkorban demi bangsa dan negara selama-lamanya jadi mister jadi harus membunuh diri kok kok malah membunuh diri mister mas ya kameranya nggak nyala soalnya nggak bisa nyala ya bukan membunuh diri ya jadi istilahnya berkorban itu misalkan kita lihat ada teroris teroris atau ada kita harus siap membela bangsa negara itu yang kemarin ada mana di Papua itu ada teroris itu yang mereka membunuh siapa itu ada guru yang dibunuh di Papua itu terus ada siswa yang dibunuh juga itu kan salah itu makanya tentara Republik Indonesia TNI langsung ke sana untuk memerangi para teroris tersebut nah dia harus lengkap itu ya tidak boleh ke sana tanpa sejata mati nanti di sana harus bawa sejata ke sana pakai pistol air ya bisa repot kalau Papua pakai pistol air belum disembak malah mati duluan tidak boleh musuhnya malah mati malah ketawa-ketawa nanti musuhnya nanti ya nah jadi laku wajib tersebut juga menggunakan irama yang semangat makanya lagunya Indonesia tada air semangat tidak boleh lembek nah lagu wajib tersebut mesti diajarkan dan dipelajari dan diayati sesuai dengan maksud tujuan yang tergantung di dalamnya jadi lagu wajib ini diajarkan dan dipelajari saat ini supaya kamu mengerti ada pertanyaan untuk lagu wajib ada mister lagu wajib tersebut iya apa radanya harus tinggi tak mau nyanyi iya radanya kalau nanti ketinggian kalau ketinggian jadi melengking nanti lagu wajib tersebut ya oke ada lagi yang mau tanyakan tidak kita lanjut keberikutnya adalah lagu nasional ini yang mau tadi ditanyakan yuel lagu nasional adalah lagu yang bertemakan kita pada tanah air Indonesia dan ini yang penting dikatakan lagu nasional karena kenapa dikenal masyarakat secara nasional itu yang membedakan dengan lagu wajib kalau lagu wajib itu semua masyarakat Indonesia wajib tahu dan bisa menyanyikan tapi kalau lagu nasional lagu yang dikenal masyarakat secara nasional nah ini diciptakan untuk membagikan rasa nasionalisme patriotik cinta negara semangat perjuangan Indonesia dan seterusnya dan seterusnya ya serta menumbuhkan semangat perjuangan ke generasi muda nah kamu ini semuanya kan generasi muda generasi penerus bang bangsa ada pertanyaan tidak nah kalau tidak mister lanjut perhatikan ini contoh lagu nasional ada yang kamu tidak tahu lagu nasional ini harus lagu yang dikenal oleh masyarakat masyarakat nasional nah ini kalau yang tidak tahu silakan lihat di youtube lagu-lagu yang sudah seharian ini dilihat di youtube supaya kamu nanti mengerti kukur bunga kukur bunga kukur bunga itu yang lagunya nah itu loh dari yakin gue kukur bunga kukur kukur palawan lagu lagu-lagu 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 coba ini minta tak share sedikit tentang saya sedikit tentang bunga ya biar kamu tahu kukur bunga sebentar lagunya itu bikin seti tadi kukur bunga ini bukan kukur bukan ya Bunganya dipotong Jadi bunganya itu Apa namanya Pahlawan itu seupama bunga Yang gugur yang mati Untuk membela bangsa dan negara Jadi negaranya itu taman Negaranya taman Nah sekarang coba lihat ini Lagunya gugur bunga itu Ini gugur bunga Lagunya lebih sedih ya mister Boleh nangis Sini gak boleh nangis Nah ini barunya Semangat Laguku Ini Tahu lagunya Tahu Gak Gak tahu Gak tahu Siapakah ini Beli berlarah Dan setia Dan berkira Ya nanti terusin ya Oke nanti terusin Di apa namanya Tunggu ya misalnya Urusan satu saja Nah itu tadi Untuk lagu gugur bunga Bagimu negeri Bagimu negeri itu Lagu apa mister Itu lagu bagimu negeri Padamu negeri Kami berjanji Nanti tugasmu Tugasmu nanti Dilihat di youtube Lagu-lagu ini ya Supaya kamu Menerti apa Itu lagu-lagu ini Bukan aku screenshot dulu ya mister Ya silahkan Jatuh sebelum aku screenshot Sudah Sudah ya Nanti untuk kamu belajar Gue tahu lagu nasional itu seperti apa Bentar mister Bentar Jadi nanti tugasnya Aku nyari lagu semua itu di youtube Jadi kau internali Asal gak dinyanyikin mister Ya nanti kalau Boleh aja mister Kalau dinyanyikin Ya sudah semuanya Sudah difoto Boleh Itu bukan sekarang Sudah semuanya Sudah difoto Oke ya Oke sekarang mister akan lanjut Tadi sudah lagu nasional Sudah Lagu kunci belum foto sebentar Lagu Jerman Lagu nasional Jerman Ada lagu nasional Jerman Ada lagu nasional Jerman Gimana Nah sekarang Kalau tadi lagu wajib Sudah lagu yang harus wajib Wajib semua warga negara Indonesia tahu Dan harus bisa Menyanyikan Dan sering ditampilkan di acara-acara upacara Ya itu lagu wajib Kalau lagu nasional Lagu yang dikenal secara nasional Nah sekarang kalau lagu perjuangan Adalah lagu yang diciptakan pada masa perjuangan Lagu yang diciptakan pada Lagu yang diciptakan pada Ini ada nanti di youtube ya Jadi silahkan dibuka di linknya sekolah ya nanti Biasakan untuk mereview ya Jadi mengulang lagi pelajaran tadi di youtube-nya sekolah nanti Jadi lagu perjuangan adalah lagu yang diciptakan pada masa perjuangan Yang tujuannya adalah menambah rasa patriotik nasionalisme Patriotik nasionalisme Ya dan contohnya lagunya kayak lagu Selendang Sutra Hampir Malam di Jogja Hampir Malam ya sering Maaf Hampir Malam Hampir Malam di Jogja ya sering Iya itu lah kamu mau berangkat Dari sini mau ke Jogja nyampe sana malam Berarti ya hampir malam Bukan itu Itu lagunya Malam Hampir Malam di Jogja itu pada saat perjuangan dulu Itu dia lagi berjuang Itu para pahlawan kita itu Sampai mendekati sore mau malam itu loh Terus mereka membuat lagu Lagunya yang ini Hampir Malam di Jogja Keretaku tiba Nah itu kalau kamu nyanyi sekarang Kalau di sini malam kayak itu lagunya Oh ini keretanya kereta Gajaya Nah itu bukan lagi itu ya Itu lagu Mister lagu sapu tangan dari Bandung Selatan Amin kemerdekaan Berarti merdeka Jadi sapu tangan dari Bandung Selatan Berarti merdeka Ya hari merdeka betul Sapu tangan dari Bandung Selatan itu ceritanya itu Ada Apa? Tangan Ya itu ada Kita pakai sapu tangan yang dibuat di Bandung Nah Jadi sapu tangannya dibuat dari Apa di Bandung Selatan itu ya Bukan itu kode-kode ya Zaman dulu itu Zaman dulu itu para pejuang-pejuang kita ini Kalau membawa senjata Atau membawa amunisi Atau apa itu Ya ada kode-kodenya Sembunyi Menyembunyi Seperti apa Sehingga nanti Sehingga nanti kesannya itu Kalau waktu diperiksa itu Oh tidak apa-apa ini Tidak ada apa-apanya Ternyata di bawahnya sudah disiapin Ada perbekalan untuk pejuang Karena dulu zamannya dulu Itu pejuang-pejuang itu Dia bisa semalaman itu ada di hutan Tidak sempat makan Makanya perlu ada Kiriman dari warga Nah seperti itu Jadi supaya tidak ketahuan Eh mister Mister juga tidak salah mister Apa? Dulu Ternyata Dulu Itu apa namanya Pejuangnya Indonesia Hanya Hanya punya Karena jarak dekat ya mister Punya apa? Hanya punya senjata yang jarak dekat ya Oh iya Makanya Makanya bangsa Indonesia itu Sangat ditakuti itu Karena Kenapa? Dia cuma mengandalkan bambu rucing Tahu bambu rucing? Itu bambu yang dirucingkan itu Setelah itu Setelah itu dia menggunakan keris Keris Jarang dia menggunakan senjata karena Keris itu kayaknya pedang Tapi mudanya pendek itu kan Betul Ya gimana Trevis Selesainya jam berapa? Selesainya jam Empat lima Tinggal dikit lagi Trevis Jangan pikirin langsung selesai Ini malah lagunya yang seru-seru ya Ini lagu perjuangan Nah Sekarang yang terakhir kita akan belajar tentang lagu daerah Lagu daerah Lagu daerah adalah lagu yang menggunakan bahasa daerah setempat Dan juga memiliki makna atau pesan yang menceritakan tentang budaya daerah tersebut Makanya disebut lagu daerah karena menceritakan tentang budaya dari daerah tersebut Dan menggunakan bahasa daerahnya tersebut Jadi contoh kayak ini lagu kecil-kecil Ampar-ampar pisang itu ada di buku Ada Ampar-ampar pisang itu dari Kalimantan Selatan Nanti dicari Apa itu artinya ampar-ampar pisang Itu apa tentang pisang Nanti dicari itu ya Ya mister Tentang pisang dilempar-lempar Pisangnya itu ampar Pisangnya ditampar gitu ya Beda lagi itu Ampar-ampar sama ditampar beda lagi itu ya Bisa dari Kalimantan Selatan Berarti kalau ada pisang sama mereka ditampar gitu Nah lagu Apuse dari Papua Tau lagu Apuse? Enggak Apuse kukondau Itu loh Ya Rabbe Surindo Neri Sudah Nah makanya Atau lagu Apuse Atau Apuse Istran Hei Adekku sering Nyanyi lagu itu Lagu apa? Lagu Apuse Ya Jadi dia Kayaknya cuma nyanyi Apuse 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 Mau mandi Nanti mau Nanti mau Nanti mau Nanti mau Apuse 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 Awas dulu ya Besok kalau sudah masuk sekolah Kalau sudah masuk sekolah Sudah PTM Sudah tatap muka Nanti kamu sudah mau Apa Kebelakang Sama teman-temanmu Langsung luwari Apuse 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 Lari balapan ke toilet Apuse Apuse Gitu Tapi nanti Penjaganya bingung Wah ini sama Mr. Andre Dikasih lagu apa ini kok Kayak gini Anak-anak itu Lagu Apuse 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 Jangan loh ya Itu Lagunya Jangan diplesetkan Itu ya Oke Ini adalah lagu ERA Jangan lupa Lagu-lagu daerah Lagu perjuangan Itu diciptakan pada masa perjuangan Lagu nasional Yang dikenal Kalau lagu wajib itu lagu yang sering dipakai di pacara Apa itu lagu wajib itu Lagu wajib itu Yang sering dipakai di pacara Pakai upacara Kayak Aku Aku Itu Itu bukan Aku wajib Aku sih Aku sih Sejelah Gitu Ya Oke Yang lagu wajib itu lagu yang biasa ditampilkan di acara pacara Apa itu Aku gak tahu semua Indonesia Raya Jadi semuanya harus tahu lagu Indonesia Raya Gimana lagunya Indonesia Raya Terus Terus Itu adalah lagu wajib Oke Sebelum utara Ada pertanyaan Ada pertanyaan Untuk lagu Lagu nasional Lagu Perjuangan Maupun lagu daerah Semuanya 08 2 08 08 08 08 Kalau sudah Kalau sudah Mulai itu Kalau sudah Koronanya hilang Mister yang sekolah Ya kan Kalau Ya Betul Nanti Mister yang ajar Nanti ketemu Mister di sekolah Nanti Nain main musik Sabaran sama Mister Aku Oke Kalau kita Kita ketemu lagi Minggu depan Semuanya Tetap semangat Jangan lupa Di Youtube Ya Oke Jangan lupa 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 Jangan lupa